Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Lexus LS generasi kedua. Generasi kedua sama generasi pertama, desainnya nggak beda jauh ya. Kita langsung lihat aja ke ruang mesinnya. Jadi ini kodenya LS400 dan ini sesuai dengan nomenklatur ya. Jadi 4000cc V8 dengan mesinnya 1UZ-FA. Oke, untuk outputnya sendiri dia karena yang pre-fast lift, non-VVT-I 260 HP dengan torsi 366 Nm. Begitu fast lift, VVT-I langsung naik jauh ya, jadi 290 HP. Ruang mesin di sini sudah dicat, begitu juga kapasin dan sudah ada perdam. Sudah hidrolik juga. Ini owner-nya ngangkut ini harganya sangat terjangkau loh, Rp50, tapi ya kondisi pajak mati. Untuk pajaknya sendiri karena progresif ketiga, jadi dia 5,2 ya PKB-nya. Headlamp-nya di sini masih kaca buram. Yang ini cornering lamp ya, yang ini lampu kecil, lampu scent-nya dia di bawah sini. Ada set marker, yang di bawahnya lagi dia fog lamp. Ada headlamp washer dan list-nya chrome. Untuk velg dia 16 inci, profil bannya 235-60 R16. Ada tutup-dop-nya juga. Bannya ini download Grand Track. Bannya SUV malah ya dipakainya, karena emang profil bannya tebal sih. Di samping list-crum, sand defender, spion sewarna body, dan ada sunroof. Handlenya model cungkil ya. Ini unit tahun 1996. Kita lihat ke interior. Untuk bahan door trim, di sini dia ini soft touch, door handle chrome, ada memory seat, 2 slot, dan ini untuk seat belt high adjuster elektrik. Kulit ya, sampai ke armrest ini kulit. Sekeliling power window dia, wood panel, cuma yang auto baru sisi driver. Di sini ada window lock dan power door lock. Masih Toyota banget ya. Di bawah ada speaker dan ada door pocket serta lampu di pintu. Yang di sini bahannya, bahan-bahan carpet nih. Transmisi Matic ya. Untuk park brake, aktivasinya model injek. Release-nya yang di kiri, yang dicongkel. Ini untuk buka kap mesin, untuk buka tanky, dan di sini untuk valet. Jadi kalau di kunci bagasinya nggak bisa dibuka ya. Ini ada laci, model sliding, semua mekanismenya udah nggak fungsi. Ada fog lamp, headlight leveling, electric mirror, kisi AC yang bisa dibuka tutup. Bahan dashboard dia, soft touch. Di sini juga ada dimer. Kuncinya kayak gini. Ini yang kunci standarnya ya. Aslinya tuh yang model nyatu sama remote. Speedo, optitron. Kalau di kontak on dia baru nyala. Kita start up. Nah ini dia. Ternyata lagi susah dinyalain. Kita kontak on aja. Di sini ada auto sama trip. Nah ini auto trip. Untuk pengaturan headlamp dia di kiri ya. Terintegrasi fog lamp. Yang di kanan sini, stalklar wiper dia sudah intermittent. Yang bisa diatur interval waktunya. Sudah ada cruise control. Setirnya juga dilapis kulit dan ada wood panelnya. Pengaturan setir juga layaknya mobil mewah. Dia sudah electric, tilt, teleskopik. Nah ini tadi untuk rilisnya. Di tengah sini dia ada jam digital. Ada outside temperatur. AC digital dual zone ya. Auto climate. Ini masing-masing bisa atur suhu daranya antara driver dan penumpang depan. Pengatur arah semburan juga lengkap. Sampai kaca depan untuk front defogger dan ada rear defogger. Untuk head unit tapi sudah diganti ya. Double din. Inputnya kaset. Aslinya yang model terintegrasi. Dia ada heater seat untuk driver dan penumpang depan. Headlamp washer tombolnya di sini. Di bawahnya ada asbak dengan soket lighter. Dia transmisinya yang model G-Type ya. Dan ini ada mode power, ECT, dan normal. Ini ada shift lock. Ini juga aksennya wood panel. Nah ini tadi electric tilt-terskopiknya belum main karena modulnya ini perlu diganti nih. Ini sekaligus satu set modul untuk electric mirror. Untuk part-part, kata oner-nya nyarinya di Jepang Auction. Armrest-nya kulit. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Ini juga dilapis bahan sejenis blue drew. Dua level ya. Ada yang di atasnya juga nih. Ini juga dilapis bahan sejenis blue drew. Joknya kulit. Dan seatbelt ini. Registernya elektrik. Tadi dari door trim ya. Kayak gini. Nah ini juga fitur-fitur mobil premium. Di sini handgrip. Yang model tour. Sun visor sisi perempang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Yang ini untuk buka tutup sunroof elektriknya. Ini lampu baca. Ada yang kecil juga ya masing-masing. Untuk sepion tengah di sini juga sudah auto dimming. Ini tombol on off-nya. Sun visor sisi driver. Juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Serta ada card holder. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Dia ada tweeter. Paci dua ya. Yang di atas ini. Di dalamnya ada CD changer ya. Bisa muat sampai 6 CD. Ini bahkan wood panel juga loh finishingnya. Dan di bawahnya juga ada laci yang bisa dikunci. Lapis bahan sinis blue drew. Ini agak mesti ditekan ya. Itu pun belum nyangkut. Ini adalah kita biarkan terbuka dulu. Ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Elektrik ya. Lumbar supportnya juga elektrik. Karena tadi juga sudah ada memory sheet. Seal plate-nya stainless. Kita lihat ke belakang. Di belakang. Nah di sini aslinya ada tira ini ya. Tira yang masih manual. Bahan soft touch. Yang ini kulit sampai ke armrest. Ada asbak. Dan coraknya sampai ke power window. Ini wood panel. Door handle chrome. Di bawah ada speaker. Door pocket. Lampu di pintu. Serta ini yang bahannya karpet. Di belakang kursi driver. Dia ada seat back pocket. Ada kisi AC untuk penumpang baris kedua. Yang bisa dibuka tutup. Penggerak belakang ya. Ini tunnelingnya lumayan tinggi. Di belakang kursi penumpang depan. Juga ada seat back pocket. Ini layout dari dashboardnya. Di atas ini dia ada sunroof. Di belakang. Ada lampu baca. Ini yang lampu baca. Ada hook juga. Yang ini lampu baca yang ikut di pintu. Hand gripnya di sini yang model entur. Untuk yang trim ini. Masih manual ya kerennya. Ada yang elektrik. Ini yang spek UK. Ada speaker juga ya di belakang. Atres adjustable kiri kanan. Dan di tengah sini. Nah ini juga UK spek. Lebih minimalis ya. Dia cuma ada heater seat aja. Untuk penumpang belakang kiri kanan. Kalau yang full spek kayak celsius. Ini ada tombol-tombolnya. Bisa recline. Kalau ini belum bisa recline. Kursi baris keduanya. Ada cup holder. Tempat penyimpanan. Lapis bansin di sebut dulu. Ini juga kulit ya. Jadi ini ada versi Toyota-nya. Namanya Celsior. Ini juga di belakang. Silk plate-nya stainless. Rem belakang cakram. Ini desain stop lamp-nya ya. Rem belakangnya LS400. Di atas ada Hemant stop lamp. Rear divogger. Muffler-nya juga dua. Cuma muffler cutter-nya udah di custom. Liss chrome-nya juga nyambung sampe belakang. Untuk bagasi. Ini sempat custom audio ya. Banser pada di bawah sini. Nah ini dia. Rapi sampe balik bagasi tertutup cover. Ini desain dari belakangnya. Antenanya elektris. Di sisi kiri. Kursi penumpang depan juga elektris. Lumbar support-nya juga elektris ya. Dua sisi. Cuma bedanya dia. Gak ada memory sheet. Ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai Texas LS400 tahun 96. Terima kasih sudah menonton.